Kemen Ristekbrin mempersembahkan Inovasi Indonesia Expo 2020 Pameran virtual riset inovasi teknologi terbesar diikuti oleh berbagai lembaga penelitian dan industri diselenggarakan pada 10 hingga 13 November 2020 Inovasi Indonesia Expo 2020 hadir dengan berbagai rangkaian acara Kunjungi laman inovasiindonesiaexpo.id dan bersiap lah menyebut Inovasi Indonesia Expo 2020 Yes, masih di Inovasi Indonesia Expo 2020 Yang pastinya buat kawan Itek yang masih bergabung di www.inovasiindonesia.id Betul Kita udah masuk sekarang tuh ke sesi keempat Betul sekali Dan pastinya untuk sesi yang sekarang kita bakal belajar dan lebih tau lagi seputaran soal inovasi-inovasi anak bangsa yang pastinya lebih macem-macem lagi Kalau yang tadi sebelum-sebelumnya kan kita udah ketemu sama Sifud Tadi ketemuan juga sama tenaga pembangkit listrik yang emang sumber dayanya itu dari sumber daya matahari Dan tapi kalau yang sekarang kita bakal ketemuan sama Universitas Amicom Yogyakarta Yang pastinya ini juga punya hal yang bisa kita ulik gitu lah Apa tuh tentang Universitas Amicom Yogyakarta ini, Di? Jadi Amicom Yogyakarta ini mungkin ya sedikit dibahas Ini adalah salah satu universitas yang sebelumnya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan komputer Amicom Yogyakarta ini Telah menjadi pergeruan tinggi swasta Percontohan dunia model private entrepreneur Oleh UNESCO Yang pastinya ini didedikasikannya di tahun 2009 Dan juga menjadi top 100 pergeruan tinggi Di Asia Tenggara versi Webometrics Wow Dan ini dicantumkannya di tahun 2014 Dan pergeruan tinggi yang satu ini Ini telah terakreditasi institusi B Dan telah mendapatkan sertifikasi ISO 2009 Dan pastinya nih Di Untuk visi dari teman-teman Universitas Amicom Yogyakarta ini Adalah menjadi salah satu universitas unggulan dunia Oke Dalam bidang teknologi informasi Komunikasi dan bisnis berbasis moral dan entrepreneurship Wow Dan pastinya banyak banget ya kan ya Yang udah didapatkan oleh universitas yang satu ini Dan pastinya di hari ini kita langsung bakal tau ya kan ya Apa yang bakal mereka beritahu kepada kita semuanya Termasuk kamu kawan Iptek Tapi sebelum itu kita langsung aja liat dulu Salah satu video yang bakal dikasih sama Universitas Amicom Yogyakarta ini Tentang aplikasi Genius HR Kita langsung liat aja Ini dia videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Bisa membantu Terima kasih telah menonton 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 Temu bisnis, misalnya juga kita ada klinik konsultasi untuk inovator dan UMKM Ada juga lomba-lomba yang tadi udah kita sebutin Dan yang pasti, kita bakal dihibur nanti besok di hari Jumat, tanggal 13 November 2020 Barengan sama Mocha Siap ya, jadi bareng ngejem bareng nanti Ya pastinya besok sore, ya kan ya, dan pastinya juga Di acara Inovasi Indonesia Expo 2020 ini Kita gak bakal cuma ketemuan sama 10 lembaga pemerintah Non-kementerian, atau mungkin yang ditutama kementerian riset dan teknologi Tapi ada juga 21 perguruan tinggi Kayak mungkin dari hari Selasa kemarin udah ada banyak banget perguruan tinggi yang udah kasih tau Gerakan-gerakan inovasi-inovasi terbaiknya dari mereka, ya kan ya Dan ada juga 5 badan penelitian dan pengembangan 10 industri atau BUMN Dan juga 17 startup berbasis teknologi Dan ada 5 mitra internasional Dan pastinya semuanya ini memiliki inovasi-inovasi terbaru, ya kan ya Untuk bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harinya kamu Betul sekali, jadi di masa pandemi ini Buat teman-teman di rumah aja Biasanya di tahun-tahun kemarin itu Inovasi Indonesia Expo ini langsung secara offline Teman-teman bisa langsung melihat inovasi-inovasi yang diberikan Dari karya anak bangsa Tapi nggak menutup juga buat di masa seperti ini Kita bisa melihat inovasi-inovasi yang dikasih sama teman-teman karya anak bangsa Lewat online Ini adalah pertama kalinya ya Pertama kali Virtual Virtual Untuk inovasi Indonesia Expo ini Dan pasti nanti kita bakal lanjut lagi untuk Universitas Amikom Yogyakarta Sambil menunggu Bapak Suriantong Untuk terkoneksi bersama inovasi Indonesia Expo ini Dan pastinya Buat kawan IPTEC Mungkin bertanya-tanya juga Dengan tujuannya inovasi Indonesia Expo ini Ini aku informasiin sedikit aja Boleh Jadi tujuan inovasi Indonesia Expo ini adalah Biar kita bisa melihat gimana perkembangan riset dan inovasi di Indonesia pastinya Terus juga kita bisa nampilin produk inovasi terkait penanganan COVID-19 di Indonesia Seperti masker dan juga ventilator Dan juga masyarakat Semua bisa ikut gelaran dari inovasiindonesia.com ini secara gratis Karena kamu tinggal langsung join aja ke official atau website resmi dari inovasi Indonesia Expo ini Di inovasiindonesiaexpo.id Dan pastinya Buat teman-teman jangan lupa untuk follow instagramnya Kalau pengen tau detail-detailnya lebih lanjut Buat Moka kapan ya Atau mungkin dari universitas-universitas yang teman-teman tunggu setiap tahunnya Yang pengen lihat itu ada apa aja dan kapan untuk tampilnya Bisa langsung lihat di instagramnya untuk update-an terbaru dari inovasi Indonesia Expo 2020 2020 betul ya Dan sekarang mungkin kita bakal balik lagi ya kan ya Ke Bapak dari Universitas Amikom Yogyakarta Boleh sedikit bertanya Bapak ya Masih terhubung kah? Masih ya? Halo Bapak Mujianto Bapak Mujianto Bapak Mujianto Oke Bapak kita pengen tanya-tanya Seputar aplikasi Genius HR ini ya Betul ya Dan mungkin pertanyaannya kita sedikit penasaran juga Untuk teman-teman kawan IPTEC yang lagi nonton Dan juga mendengarkan ya kan ya Ini kalau misalkan pengen dapetin aplikasinya Ini bisa dapetin dimanakah Bapak? Ya Jadi memang di bulan ini kita lagi ada promo gede-gedean mas Jadi lagi ada promo-romo gedean Oh iya Kita ada 100-100-100% 6 bulan pertama Nanti silahkan mengunjungi di www.gitsolution.co.id Oke Berarti promo-promonya di bulan ini tuh ada banget ya kan ya Atau nanti bisa Email kami nanti bisa dihubungi di info at gitsolution.co.id Oke Jadi buat teman-teman Mau bertanya dengan apa-apa Nggak ribet lagi ya Udah dikasih tau tadi Tinggal langsung email ke situ Ini fast response banget Nanti bisa langsung dikasih solusinya Atau pertanyaan-pertanyaannya Bakal langsung dijawab sama teman-teman Dari Universitas Amicom Yogyakarta ini ya Betul Pak Betul Mas Kalau sekarang aku pengen tanya Tentang keunggulan tersendiri Dibanding aplikasi-aplikasi HR yang lain mungkin Dari Amicom Yogyakarta ini apa sih Yang paling utama dan Yang wajib banget nih teman-teman HR Harus pakai aplikasi ini Selain ada promonya dan juga keunggulan dari Aplikasi tersebut itu apa? Iya jadi memang Di masa pandemi ini kan banyak perusahaan Yang agak kesulitan ya Agak kesulitan untuk memanagikan STM Kenapa? Karena sekarang kan kita Kadang berubah-berubah ya Bisa sekarang hari ini WF, besok WFO Nah ini kita memberikan solusi Supaya karyawan itu bisa Work from anywhere Artinya apa? Ketika nanti setelah pandemi selesai pun Aplikasi ini tetap masih bisa digunakan Dan juga kita ada yang namanya OKR Nah ini OKR ini kemarin Yang juga disebut-sebutnya Pak Menteri ya Yang sekarang pemerintah sudah Menggunakan OKR lah Kita juga sudah ada OKR Di dalam aplikasi kami Sehingga ini nanti untuk Penilaian ke karyawan ya Untuk memberikan reward dan punishment Itu menjadi lebih subjektif itu Pak Oke Berarti memang Sudah komplit semuanya ya Ya kan ya Dan Sudah dikasih Sama Pak Menteri Silahkan nanti Kuih tip kami Oke Dan yang pasti ini Kita langsung Sudah terhubung Dengan pembicara berikutnya Yaitu Bapak Akbarul Huda Jadi kita bakal ngeliat lagi detail Tentang aplikasi jenius HR ini Dipersilakan untuk Bapak Akbarul Huda Untuk memaparkan tentang detailnya Halo selamat siang Selamat siang Bapak Boleh langsung Bapak dipaparkan Untuk materinya Ya ya Saya kali ini akan memaparkan Produk yang lain Produk yang lain Yang kami produksi Beli cincin share screen ya Oh iya boleh Bapak sebelum Bapak untuk memulai Kita mau informasikan Untuk pemaparannya Waktunya 15 menit ya Pak ya Iya Oke Dipersilakan untuk Bapak Akbarul Huda Iya Oke Bismillah Mudah-mudahan Screennya mudah-mudahan bisa muncul Sudah Pak Sudah muncul screen Sudah ya Muncul Happy Car Aman ya Oke Sip Jadi Isin memperkenalkan Happy Car ini Salah satu produk Yang kami banggakan Di Jogja Yaitu Sebuah produk Yang bisa Yang mampu Mendigitalkan Proses bisnis Otomotif Di Indonesia Kami memulai dari Sekitar 200-300 Bengkel Yang kami jadikan mitra Kemudian Kami edukasi Untuk Yuk kita go digital Nah Sehingga Kami punya Banyak layanan Banyak layanan Banyak layanan Mulai dari Cuci motor Cuci mobil Dan ini pun Masih ada Supply Lainannya Ada cuci mobil Waterless Cuci mobil Apa namanya Tanpa Sabun Dan sebagainya Ada teknologi-teknologi Terbarunya Kemudian Kami menyediakan Layanan Darurat Untuk semua Perawatan mobil Jadi sebenarnya Kalau saya Tarik dari ide Yang ingin kami solve Itu sebenarnya adalah Betapa banyak Di antara kita Yang punya mobil Tapi tidak Punya Waktu Untuk merawat Mungkin Punya waktu Untuk merawat Tapi gak paham Masalah mobil Dan Saya sendiri Sering mengalami Apalagi Orang kantoran Orang kantoran Itu Kita mau Nyuci mobil Kalau sendiri Gak sempat Tapi kalau dibawa Ketempat Nyuci mobil Kok harus ngantri Daripada Kita menyediakan Waktu Kita panggil Aja Orang yang Expert Untuk merawat Mobil Untuk datang Ke rumah Caranya Gimana Caranya Dengan Download Aplikasi Happy Car Kemudian Melalui Aplikasi Ini Kita bisa Tinggal memilih Layanan Yang Yang kita Butuhkan Kira-kira Seperti itu Gambaran umumnya Dan Ini akan Saya coba Demokan Ini yang versi Web Jadi di versi Web ini Kami menyediakan Versi Mobilnya Saya Bisa Di Download Di Playstore Maupun Di Appstore Versi Apple Versi iOS Ada Versi Android Juga Tersedia Kemudian Kemudian Ini Kalau kita Klik Jadi ini Ada Pengkategorian Layanannya Kemudian Kalau kita Masuk ke Cuci motor Di sini Ada Layanannya Kalau misalnya Kita lihat Lainnya Di sini Muncul Semua Layanan Yang Tersedia Dan Kami Terilhami Dari Sebuah Kejadian Yang benar-benar Terjadi Di lapangan Jadi Seringkali Tantangan Yang terbesar Adalah Mohon maaf Karena Teman-teman Di dunia Otomotif Itu kan Banyak Jamnya Banyak Di lapangan Benar-benar Di lapangan Sehingga Jauh dari Gadget Kadang Untuk Mengoperasikan Aplikasi Seperti ini Kadang Butuh Effort Yang lebih Tapi Kami coba Solving Problem Itu Dengan Memberikan Shortcut Shortcut Yang sangat Mudah Seperti Yang Tampak Di Layar Kaca Di Pocok Kiri Atas Ini Ada Satu Fitur Namanya Happy No Itu Sangat Mudah Digunakan Jadi Ketika Konsumen Datang Ke Sebuah Bengkel Dan Ingin Mendapatkan Layanan Atau Ingin Mendapatkan Promo Dari Happy Car Itu Tinggal Klik Happy No Nanti Dari Pihak Bengkel Tinggal Scan QR Code Tinggal Di Scan Dari Sisi Bengkel Nanti Otomatis Akan Tercatat Transaksi Di Happy Car Dan Akan Mendapatkan Benefit Lainnya Benefit Misalnya Menjadi Member Happy Car Kemudian Setelah Menjadi Member Happy Car Mendapatkan Diskon Diskon Dan Berbagai Macam Promolainya Nah Saya Akan Mempraktekan Bagaimana Happy Car Ini Bekerja Sebagai Contoh Misalnya Saya Ini Karena Pandemi Ini Karena Pandemi Gak Pernah Keluar Pake Mobil Sehingga Mobilnya Mogok Mogok Itu Orang Belum Tentu Tahu Penyebabnya Apa Sehingga Oke Biar Jadi Masalah Aki Maka Saya Bisa Misalnya Saya Pengen Jumper Aki Nah Disini Saya Bisa Klik Jumper Aki Kemudian Saya Bisa Memilih Kendaraan Saya Tentunya Ini Di input Dimasukkan Dulu Waktu Mendaftar Registrasi Terus Setelah Itu Saya Bisa Menentukan Alamat Saya Lokasi Saya Itu Ada Dimana Semudah Kita Menggunakan Grab Maupun Gojek Ini Sangat Familiar Sehingga Siapapun Yang Menggunakan Apps Ini Saya Kira Bisa Mudah Menggunakan Dan Setelah Ditentukan Titik Lokasinya Pilih Lokasi Dimana Nanti Teman Teman Automatif Bengkel Yang Dia Bersedia Untuk Membantu Itu Akan Menghampiri Kita Nah Kemudian Disini Juga Ada Berbagai Macam Layanan Voucher Yang Tersedia Jika Ada Sayangnya Sekarang Sudah Tidak Ada Voucher Kemudian Tinggal Klik Sekarang Nah Diklik Sekarang Nanti Dia Akan Melakukan Conting Down Melakukan Conting Down Ini Asumsinya Klien Ini Akan Dibroadcast Ke Bengkel Terdekat Di sekitar Dia berada Sehingga Bisa jadi Ada Satu Bengkel Atau Bahkan Lima Bengkel Yang Bersedia Bersedia Ikut Membantu Ini Saya Tampilkan Di Versi Aplikasi Bengkel Versi Aplikasi Bengkel Itu Dia Akan Muncul Ada Calon Customer Yang Ingin Mendapatkan Bantuan Bahasanya Kira-kira Sederhananya Seperti Itu Kemudian Saya Bisa Melakukan Ikut Menawar Saya Klik Bit Dengan Melakukan Bit Ini Otomatis Ini Dari Pihak Saya Kembali Aplikasi Usernya Di Aplikasi Pemilik Mobil User Ini Akan Muncul Bengkel Yang Ikut Menawarkan Pekerjaan Ini Kemudian Bisa Jadi Ini Lebih Dari Satu Jadi Bisa Jadi Ada Sepuluh Bengkel Yang Ikut Melakukan Bidding Si Customer Berhak Memilih Bengkel Mana Yang Ingin Dia Deal Ini Saya Pilih Saya Lanjutkan Kalau Sudah Oke Ini Sudah Terhubung Saya Kembali Ke Aplikasi Bengkel Nah Di Sini Kemudian Akan Pindah Ke Bagian Sedang Berlangsung Nah Di Ini Saya Sebagai Orang Bengkel Yang Sedang Melayani Saya Bisa Memerikan Keterangan Bahwa Oke Saya Akan Berangkat Sekarang Nah Kemudian Saya Berangkat Berangkat Jalan Menuju Titik Lokasi Yang Tadi Saya Tujuh Kalau Sudah Tiba Di Lokasi Jangan Lupa Untuk Di Flak Atau Dikasih Tanda Oke Saya Sudah Tiba Di Lokasi Nah Ibarat Karena Begitu Sudah Di Lokasi Montir Atau Expert Expert Automotive Ini Akan Mengerjakan Sesuai Apa Yang Sedang Problem Yang Sedang Dihadapi Let's Say Sudah Selesai Dikerjakan Maka Selanjutnya Adalah Membuat Invoice Atau Tagihan Nah Disini Muncul Notanya Notanya Dia bisa Menambahkan Jasa-jasanya Apa saja Gitu Terus Ya Ini Saya cancel Oke Terus Let's say Tidak ada Tambahan Dan Saya tinggal Kirim tagihan Oke Kirim tagihan Nanti Otomatis Tagihan Ini Akan Muncul Di Layarnya Konsumen Atau User Nah Ini Tagihan Yang Baru Saja Dikerjakan Jam Berakhir Kejadian Ordenya Tanggal Jam Sekian Mobilnya Ini Pengelnya Itu Dan Jasanya Muncul 60.000 Singkat Cerita Mestinya Dengan Kondisi Normal Si Pemilik Mobil Akan Memberikan Memberikan Uangnya Membayar Jasanya Setelah Itu Kembali Aplikasinya Bengkel Itu Akan Menandai Kalau Layanan Ini Sudah Selesai Karena Sudah Dibayar Nah Tidak Lupa Kami Membukan Sebuah Istilahnya Sebuah Kontrol Kendali Supaya Layanan Ini Terus Meningkat Si Teman Teman Pelanggan Atau Pengguna Aplikasi Ini Bisa Memberikan Rating Kepada Tengkel Yang Baru Saja Melayani Ini Bisa Memberikan Ulasan Layanan Bagus Review Submit Selesai Berarti Order Sudah Atau Layanan Perawatan Mobil Sudah Selesai Dilakukan Nah Yang Menarik Yang Menarik Dari Bisnis Ini Adalah Meskipun Kita Dimelewati Pandemi Yang Begitu Hebat Yang Berdampak Pada Berbagai Sektor Bisnis Alhamdulillah Layanan Happy Card Itu Setiap Hari Dibutuhkan Ada Saja Yang Menginginkan Layanan Happy Card Karena Memang Market Ini Valid Memang Orang Yang Punya Mobil Tapi Gak Bisa Merawat Itu Memang Banyak Dan Ini Alhamdulillah Memang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Demikian Sedikit Primo Produk Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Membelikan Inspirasi Bagi Semuanya Dan Barangkali Jika Ada Pihak-pihak Yang Berkolaborasi Dengan Kami Dengan Senang Hati Kami Akan Coba Melakukan Penjajakan Penjajakan Barangkali Kita Bisa Tumbuh Terima kasih Wassalamualaikum Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Untuk Bapak Akbar Luhuda Yang tadi Udah sedikit Menjelaskan Seputaran Soal Aplikasi Juga Yang Pastinya Ini Masih Dari Universitas Amikong Yogyakarta Dan Kalau Yang Satu Ini Adalah Salah Satu Aplikasi Dengan Nama Happy Car Yang Ngebantu Merawat Kendaraan Ya Kan Mobil Dan Betul Dan Pastinya Fitur Yang Tersedia Ini Ada Cuci Motor Cuci Mobil Layanan Darurat Bengkel Mobil Dan Motor Terus Servis AC Mobil Betul Jadi Kayak Ini Ngebantu Kita Untuk Perawatan Kendaraan Kita Bermotor Atau Bermobil Memudahkan Juga Dan Pastinya Aplikasi Happy Car Yang Satu Ini Kalau Misalkan Penasaran Bisa Kunjungi Websitenya Di HappyCar.com Atau Juga Bisa Download Aplikasinya Di Aplikasi Yang Ada Di Handphone Di App Store Dan Pastinya Semua Orang Ini Juga Bisa Mendapatkan Promo Untuk Merawat Kendaraan Penggunanya Betul Sekali Kita Udah Pertama Itu Tadi Aplikasi HR Yang kedua Ini HappyCar Dan Untuk Pembicara Selanjutnya Masih dari Universitas Amikop Yogyakarta Ada Bapak Suyanto Pastinya Terima kasih Banyak Bapak Akbar Sudah Memaparkan Kepada Teman-teman Yang Sudah Bergabung Di Inovasi Indonesia Expo Ini Oke Sukses Selalu Untuk Bapak Akbar Ya Pak Sama Sama Selanjutnya Kita Ketemuan Sama Bapak Suyanto Bapak Suyanto Sudah Terbuka Alhamdulillah Sudah Pak Sudah Kayaknya Sudah Agak Ganteng Sudah Siap Dan Sudah Segar Untuk Ngasih Pemaparan Sudah Sudah Dipersilahkan Untuk Bapak Suyanto Untuk Memaparkan Kepada Teman-teman Yang Ada Di Sini Oke 15 Menit Sekarang Oke Jadi Memang Nanti Power Apa Ya Trailernya Belakangan Jadi Saya Mulai Judulnya Sama Dengan Yang Dulu Sekarang Demo Yaitu Saya Bagian Yang Amikom Bagaimana Membuat Membawa Film Indonesia Mendunia Wah Luar Biasa Film 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 Sudah Kita Buat Battle Surabaya Itu Sudah 40 Penghargaan Internasional Yang Saya Janjikan Berikutnya Ada Film Judulnya Akira Setelah Itu Nanti Trailernya Film Yang Judulnya Golden Snail Dan Kemudian Nanti Crescent Light Nah Itu Aja Saya Rasa Banyak Inilah Film Film Yang Kita Kerjasama Dengan Hollywood Jadi Termasuk Juga Ajisaka Nah Ini Akan Kita Kayakan Teasernya Bagaimana Film Film Kita Yang Bisa Bekerjasama Dengan Hollywood Baik Silahkan Kalau Mau Bertanya Juga Boleh Oh Ini Belum Mulai Jadi Saya Belum Buka Ini Pak Jadi Saya Buka Dulu Jadi Sambil Jadi Memang Amikom Sambil Saya Buka PowerPoint Itu Sekarang Membuat Filmnya Maka Kita Sebut Sebagai Jogja Wood Yogyakarta Dan Hollywood Jadi Membuat Banyak Film Jadi Kita Udah Menandatangani Kerjasama Dengan Hollywood Lima Film Sekaligus Mudah Mudah Ini Film Ini Juga Menyenangkan Seperti Yang Saya Presentasikan Baik Jadi Sambil Ini Buka Buka Ya kan Mungkin Juga Kalau ada Yang Mau Bertanya Dulu Juga Boleh Tapi Tidak Apa Oke Ini Waktu Itu Ini Presentasinya Yang Pertama Aji Saka Bayang Yang Ini Nah Kurang Lebih Kayak Gini Lah Mudah Mudah Dengan Situasi COVID Kayak Gini Makanya Kita Mungkin Agak Tertunda Do you Really Think A Scrawny Kid Like You Forgive Me Only By Understanding Yourself Will You Understand Your God Halo Bapak Suyanto Welcome To Java Halo Bapak Suyanto Halo Pak Ya Pak Mulai Di Share Screen Mungkin Biar Kita Bisa Lihat Bersama Sama Oh Ini Belum Tak Share Lupa Sudah Profesor Jadi Sering Lupa Tidak Apa Apa Pak Boleh Persilahkan Oke Jadi Ini Malah Penutup Aja Karena Ini Yang Paling Bagus Oke Kita Share Yang Lain Dulu Oke Ini Film Ini Kita Kerjasama Dengan Hollywood Kita Share Dulu Oke Sudah Terlihat Pak Untuk Videonya Tidak Sejai Alhamdulillah Mera 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 Lain Lain Mera 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama itu jadi ini sedikit ya ceritanya tentang Akira itu dari Jepang terbang ke Indonesia di Jakarta kemudian ke Jogja setelah itu terdampar di Bali bagaimana cerita akhirnya enggak saya ceritakan karena kalau enggak itu enggak benar silakan nanti menonton saja kemudian yang kedua Golden Snail sudah bisa screennya Pak oh lupa lagi Pak mohon gue Pak dipersilakan ya lupa lagi ya ya udah terbukti ya lupa ya lupa ya lupa ya lupa ya lupa ya lupa ya 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 selamat menikmati 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 insya Allah luar biasa kalau misalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati film kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga istedi juta kan sudah 2 ribu dolar minimal, kalau 2 dolar tidak lumayan jadi bisa dengan model seperti itu kalau model kami memang tidak banyak bahkan di Indonesia baru kami saja yang memberanikan diri film animasi kelas dunia oke, Seb berarti mungkin bisa dimulai dari teman-teman untuk mulai membuat animasi animasi dalam jangka waktu yang pendek dan di upload ke Youtube channel dan pastinya itu bisa dapat menghasilkan juga ya Pak dan dari situlah mungkin awal mula karir untuk menggarap sebuah film atau mungkin animasi atau 3D ini bisa dimulai atau bergabung dengan kami kalau bergabung dengan Bapak ya di MSP Studio di Jogja caranya ya nanti di webnya MSP Studio rasanya ada kalau enggak nanti bisa dikirim ke apa ya portofolionya ke email saya msuyanto at amicom.ac.id atau mas Satya yang mengkoordinasi kegiatan ini dari kami itu juga bisa karena kita sedang butuh banyak karena di samping itu kita juga ada servis untuk ya ini rahasia yang jelas saya katakan gini aja kayak Netflix yang nomor 3 yang nomor 3 tidak saya sebutkan gak etis kan itu yang kedua kita juga baru dari pasar Tiongkok itu pesen kita juga tidak main-main dan yang lebih gila lagi besok pagi mungkin saya ketemu sutradara film yang namanya Monstro Monstroings itu perusahaannya milik Kevin Costner percaya seru ya ternyata jadi buat teman-teman ini makin penasaran dan pengen bergabung di MST studio ini ya oke sekarang mungkin bertanya siapa aja yang di belakang kita di Hollywood kalau cerita itu namanya David Reynolds nah David Reynolds itu penulisnya film Finding Nemo oke kemudian sutradaranya film ini nanti Marco Basalmo dari New York beberapa filmnya kemudian ada Marnu Gargi Marnu Gargi itu eksekutif produsernya nanti bersama saya itu filmnya misalkan Silent Silent itu sekedar darahnya Martin Scorsese udah kenal kan karena oscar kemudian ada lagi di belakang kami itu visual effectnya namanya Nick Kamecho beberapa waktu yang lalu saya video conference siapa dia visual effectnya film Beauty and the Beast wow jadi berdasarkan kita dan satu lagi ada yang namanya Jill Adler nah kalau Jill Adler itu produsernya film Superman Return oke semuanya keren-keren ya Pak tapi untuk saya bisa mencapai ke sana itu ya tadi jungger balik ya betul jadi buat teman-teman jadi buat teman-teman juga mungkin sekarang lagi ada di titik terendah itu jangan tetap tetap semangat tetap 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 terima kasih sampai kamu lagi Bapak Suyanto sehat selalu ya see you bye ya itu dia ya pastinya kawan Iptek kita udah mengetahui ya kan produk-produk yang dikeluarkan oleh Universitas Amicom Yogyakarta ini seperti apa dan kayak gimana dimulai tadi di awal kita udah ketemuan sama salah satu aplikasi dengan nama Genius HR yang pastinya ini sangat membantu banget teman-teman dalam segi untuk pekerjaan perkantoran ya kan ya apalagi untuk human resource-nya ini pasti membutuhkan banget ya dan yang kedua juga tadi kita udah ketemu sama Happy Car kalau gak salah betul sekali Happy Car Happy Car ini membantu teman-teman untuk kendaraan atau mobilitasnya jadi lebih dimudahkan entah itu cuci mobil service dan lain-lain itu udah ada di satu aplikasi di Happy Car ini untuk mobil dan juga motor dan yang terakhir tadi kita udah seru nonton bareng bersama Bapak Suyanto ini animasi-animasi dan juga tiga dimensi ada film Akira Golden Snail Ajisaka Hazenlight juga dan pastinya semua-semua produk yang tadi kita udah kasih tau buat kamu ya kan ya itu semua produk-produk keluaran dari Universitas Amikom Yogyakarta wow keren banget ya keren banget dan pastinya ini menginspirasi dan juga menginovasi kita semua buat anak-anak bangsa jadi semakin semakin wah aku pengen kayak gitu deh harus jadi kayak semakin tahun semakin berkembang dan juga Indonesia ya kan ya ini punya nama yang baik karena bisa mengeluarkan berbagai macam produk atau mungkin inovasi-inovasi terbaik untuk masyarakat kita sendiri terutama dan juga untuk dunia dan juga jangan lupa oke buat teman-teman tetap bergabung semakin seru semakin banyak inovasi buat teman-teman semua betul langsung masuk ke website-nya inovasiindonesiaexpo.id karena ini gratis betul dan juga jangan lupa untuk follow instagramnya di at inovasiindonesiaexpo betul sekali nanti kita bakal ketemu di sesi berikutnya betul ketemu sama siapa dan yang pasti kemana-mana tetap stay tune terus masih di inovasi Indonesia Expo 2002 abolong